Oke teman-teman ini sekarang kita berada di lokasi kebun kami Kalau kita perhatikan teman-teman ini di sela kelapa sawit ini Banyak sekali bunga yang bermekaran warna kuning Teman-teman ini cantik sekali teman-teman ini Ini adalah bukan rumput sembarangan Bukan rumput yang liar teman-teman Ini adalah rumput yang memang sengaja untuk ditanam Di sela-sela kelapa sawit Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tan dan berdiri salam perintah semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga Mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbunuh melimpah Amin Oke teman-teman ini yang melihat video ini tentu bertanya-tanya Ini rumput apa ini kok cantik sekali teman-teman ini Ini adalah rumput aracis pintoi teman-teman ini Ketika di siang hari di atas jam-jam sepuluan teman-teman Di jam sepuluh siang itu di atasnya Itu nanti akan bunganya ini akan bermekaran Ini warnanya kuning Ini sangat cantik sekali Dan memang untuk tanaman aracis pintoi ini memang adalah tanaman yang biasanya kita jumpai di perusahaan-perusahaan kelapa sawit Ataupun perusahaan perkebunan yang lain karena secara alami memang rumput ini bisa mengikat nitrogen secara alami Karena di akarnya ini mengandung bakteri teman-teman secara alami dia bisa mengikat nitrogen di alam bebas Ini salah satu fungsi dari rumput aracis pintoi ini karena selain memperindah penampakan dari kebun kelapa sawit Kita teman-teman contohnya kayak gini dan tentunya juga bisa menyumburkan tanah secara alami Dan tentu teman-teman untuk aplikasi racun rumput atau herbicida yang kita biasa lakukan Tentu ini bisa kita tekan penggunaannya teman-teman Karena ketika sudah merayap atau menjala rumput ini itu pertumbuhan gulma itu akan bisa kita tekan Dan tentunya akan menghemat pengeluaran dari sisi penggunaan racun rumput Ini cantik sekali teman-teman ini Kalau kita perhatikan ini kalau dari dekat ini cantik sekali Bunganya akan bermekaran pada waktu siang hari warna kuning teman-teman ini cantik sekali Ini kita coba petik teman-teman ini Ini cantik sekali Dan kebetulan saya juga baru mengambilkan bibit ini Kebetulan ada anggota dari Pasir Kaltim dan juga ada dari Luhu Sulawesi Selatan ini mau minta bibitnya Dan saya baru sudah ambilkan tadi dan kita langsung contohkan ini Bagaimana penampakan aracet spintoi ketika sudah bermekaran bunganya teman-teman ini cantik sekali Ini bisa menjadi sharing kepada kita semua bahwa ada jenis tanaman Yang tentunya selain memperindah kebun kita juga bisa digunakan untuk menghemat racun rumput kita Karena ketika sudah menjalar otomatis dia akan menutupi gulma-gulma liar teman-teman Insya Allah nanti bisa ditekan pertumbuhan rumputnya untuk gulma-gulmanya Jadi teman-teman apalagi teman-teman ini yang juga berprofesi sebagai peternak Kambing teman-teman misalnya Ini sangat suka sekali kambing teman-teman ini Sangat senang sekali kambing makan rumput ini Dan mudah-mudahan dengan saya share video ini Kita bisa tahu bahwa ada tanaman yang tentunya multifungsi Sebagai penyumbur tanah mempercantik kebun kita teman-teman Tentu ketika sudah ada arah cespintoi tingkat erosi tanah Apalagi kalau teman kita yang menonton video ini berada di lokasi yang gunung-gunung Ini sangat cocok sekali karena dia bisa mengurangi efek erosi tanah teman-teman ini Ini sangat cocok sekali teman-teman ini Nah ini salah satu penampakan kami ini berada di jam sekitar jam sepuluan teman-teman ini Di atasnya mungkin sekitar jam sepuluan teman-teman ini Nah ini kita lihat penampakannya ini cantik sekali teman-teman ini Dan memang kalau kita mau ngambil stek atau bibit dari atas pintu ini Kita bisa mengambil stek batangnya teman-teman Contohnya kayak gini Nah kayak gini Jadi ini kita bisa ambil steknya Nah ini salah satu contoh stek arah cespintoi Yang tentunya nanti bisa kita tanam di kebun kita masing-masing Dan kebetulan saya juga tadi baru selesai mengambil stek untuk dikirim ke pasir Kaltim Dan juga ada dari Luwuk Sulawesi Selatan Mungkin teman-teman ada yang menginginkan bibit dari atas pintu ini Bisa menghubungi WA saya di 0852-46-077-087 Dan nanti saya akan coba lampirkan nomor HP saya di deskripsi video ini Mungkin itu sedikit informasi teman-teman tentang bagaimana penampakan rumput atas pintu ini Ketika dia sudah bermekaran bunganya Cantik sekali teman-teman Ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita Apalagi kalau kelapa sawit kita itu sudah TM Atau sudah menghasilkan Kalau memang untuk sawit TBM teman-teman itu dianjurkan untuk tidak menanam jenis ini Lebih bagus kita menanam yang palawija Atau yang bisa kita langsung petik hasilnya misalnya lompok dan sebagainya Tapi kalau untuk kelapa sawit yang sudah berlindung Atau yang sudah di atas 4 tahunan 5 tahun Ini sangat cocok sekali untuk kita gunakan teman-teman Untuk ditanam di kebun kelapa sawit kita Ataupun di kebun durian atau di kebun bawahan Ataupun di kebun lada dan sebacamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih